Halo selamat sore berjumpa kembali dengan channel calon dosen Channel yang sederhana ini yang akan mengupas tentang edukasi, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan motivasi Nah teman-teman di sore hari ini kita masih membahas dengan topik yang sama yaitu tentang seputar investasi Nah di sore hari ini kita akan spesial membahas tentang aplikasi Binomo Nah banyak teman-teman di luar sana bertanya kepada saya apakah Binomo itu semacam investasi atau trading Ataukah hanya money game atau perjudian semata Nah di sore hari ini kita akan bahas tuntas tentang yang namanya binari option ini Apakah binari option ini adalah platform perjudian atau sebatas trading Oke jadi gini teman-teman kita langsung saja ke topiknya teman-teman Jadi sebelum kita langsung ke TKP kita harus menganalisa dulu teman-teman Nah apa itu investasi apa itu trading Jadi kalau investasi itu artinya kita akan membeli saham untuk dijual kembali di kemudian hari Atau di hari-hari berikutnya atau di tahun depan atau kapan aja yang kita mau sampai harga itu naik Nah sama dengan trading Trading itu kan artinya transaksi Transaksi jual beli ya Kalau kita membeli berarti ada barangnya ada fisiknya Jadi seperti itu Jadi yang namanya trading kita membeli segala bentuk barang Berarti ada fisiknya ada barangnya sama dengan investasi Kita membeli saham kah atau membeli emas kah atau emas digital itu pasti ada barangnya Kalau misalkan kita beli emas digital di pegadaian berarti kita akan membeli sahamnya Itu kan udah pasti itu di pegadaian berarti ada barangnya gitu kan Sudah diawasi oleh Bapeti ya seperti itu ya Kalau misalkan kita binomo Kita membeli aset apa yang kita dapatkan Gak ada asetnya kan Kita membeli aja tapi gak ada asetnya Seperti itu Berarti kan kalau binomo itu kan bukan trading ya Jadi kayak semacam apalah itu Apa bisa dibilang perjudian dan lain sebagainya Jadi kalau di binomo ini Kalau menurut saya itu bukan trading ya Itu semacam kayak aplikasi money game ya Yang dikemas seperti trading ya Nah banyak sekali simpang siur tentang binomo ini ya Bukan sebetulnya bukan binomo Banyak sekali aplikasi-aplikasi lain Seperti kue text apa korek dan lain sebagainya ya Nah cuman yang saya akan bahas ini aplikasi binomo ya Jadi kalau di binomo itu banyak juga orang yang mengklaim Bahwa binomo itu bukan judi Binomo itu adalah trading ya Yaitu binomo itu ya semacam grafik Yaitu perdagangan saham ya Jadi kita itu bisa memantau dari indikator Yaitu pergerakan saham ya Ada namanya candle disitu Kalau binomo itu ada namanya pergerakan saham itu dari atas ke bawah Itu namanya beris ya Kalau dari bawah ke atas itu namanya bulis ya Atau misalkan beris itu berarti kita sell ya Kalau bulis itu kan hijau artinya kita membeli ya seperti itu Jadi kalau misalkan kita membeli ya buy Kalau kita menjual berarti sell itu seperti itu ya Jadi itu yang dinamakan orang itu kalau binomo itu bukan judi Terus juga ada yang namanya kan support, resistant gitu kan Ada namanya juga technical analysis ya kan Atau technical analysis gitu kan Jangan lupa profit hariannya 1-3% Atau jangan lossnya jangan di atas 5% Atau juga jangan lupa misalnya MM atau money managementnya harus di atur biar tidak Loss atau biar tidak bambut Nah seperti itu kalau di trading ya Kalau kita melihat dari pakar-pakar trading ya Nah jadi buat teman-teman yang penasaran Trading itu apa maksudnya binomo itu apakah trading ataukah cuman tebak-tebakan ya Oke langsung aja teman-teman kita akan analisa bareng-bareng ya Oke teman-teman jadi kita hari ini akan menganalisa tentang binomo ya teman-teman Nah sebenarnya kalau kita ambil analisa dari asal katanya Nah binomo itu berasal dari kata bi Ya atau artinya dua Dua ini artinya satu atau dua ya itu Atau asal katanya menjadi binari atau pasangan Pasangan ini artinya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang dua ya Tidak bisa dipisahkan antara hijau dan merah Tidak bisa dipisahkan antara buy dan sell ya Jadi kita harus memilih salah satu ya seperti itu Nah sedangkan optian atau opsi ya Atau pilihan ya Nah ini artinya benar Kalau kita ambil garis besar bahwa binomo ini ya artinya Memilih satu atau dua memilih nomor satu atau nomor dua memilih buy atau memilih sell Jadi dari asal katanya tadi kita sudah mengerti bahwa binomo ini kayak semacam aplikasi yang disuruh memilih 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 hijau atau merah Memilih buy atau sell ya Jadi ini bukan Trading Tapi kayak semacam aplikasi tebak-tebakan dari asal katanya saja ya Dari Dari 100 orang ini ya 100 orang yang survei ya kan Jadi dari 100% orang 60% menganggap binomo itu adalah aplikasi judi ya Dari 30% orang menganggap binomo itu bisa judi Bisa bukan ya tergantung bagaimana cara sulit pandang orang ya Kalau misalkan orang mengklaim bahwa binomo itu bukan judi Itu mereka menggunakan sistem teknikal analisa ya Jadi tidak sembarangan untuk buy atau sell Atau untuk memilih opsi ya Menggunakan teknikal analisi Nah jangan lupa money managementnya profit hariannya harus diatur ya Nah ada juga yang mengklaim bahwa Binomo juga judi ya Ada juga bisa bukan ya Tergantung sulit pandang Ini adalah Biasanya ini adalah member-member aktif yang suka bermain binomo Nah 10% Ini mengatakan bahwa binomo ini adalah investasi Nah atau trading ya Nah biasanya yang 10% ini Orang ini yang mengatakan investasi atau trading Itu biasanya apiliator Yaitu orang yang memberikan teori tentang trading Kayak semacam mentor Semacam orang yang membuka kursus tentang trading Kursus berbayar Misalkan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 Itu bisa berbayar Ada yang 1 juta Ada yang 3 juta Ada yang 5 juta yang akan dijanjikan profit ya Seperti itu Itu biasanya orang yang mengklaim orang mereka Udah yang jago tentang trading ya Nah dari sini kita akan Mengambil kesimpulan bahwa Binary option atau binomo itu adalah Aplikasi judi ya Makanya pemerintah mau menutup Atau sudah banyak sebenarnya aplikasi Semacam binomo ini sudah ditutup oleh Pemerintah ya Nah yang jadi permasalahan Kenapa Apiliator-apiliator itu Mengklaim bahwa binomo itu bukan judi Malah mereka kekeh bahwa binomo itu adalah Trading gitu kan Bahwa mereka bisa kaya Bahkan mereka bisa mendapatkan penghasilan miliaran Bahkan ratusan Ratusan juta miliaran Puluhan miliar Dengan bermain trading Kok bisa gitu loh Jadi kita berpikir Apakah benar Binomo ini Bisa menghasilkan uang Seperti yang mereka katakan Bahkan Mereka itu bermain barba Sampai 10 juta 20 juta gitu kan Nah disitu kita akan bingung ya Nah dari mana Nah mari kita akan bedah Sedalam-dalamnya lagi Nah Di binomo Ini akan ada Yang namanya kita diperkenalkan Apiliator Yaitu apiliasi Nah apiliasi ini teman-teman Sudah pasti Tau lah apiliasi yang ada di binomo Siapa Seperti misalkan Indraken Misalkan atau Doni Salman Misalkannya seperti itulah Apiliasi Banyak juga sebenarnya di Youtube-youtube juga Yang membahas tentang binomo Yang misalnya Mengajak untuk bermain binomo Nah seperti itu Namanya apiliasi ya Atau Nah Dari mana Apiliasi itu mendapatkan Keuntungan sampai ratusan juta Sampai miliaran juta Ternyata kita akan bongkar Nah biasanya Ketika mereka mengajak Untuk bergabung Bermain Nanti akan dikasih Tips dan triknya Nah nanti kita akan Dimasukkan ke dalam grup Namanya grup VIP Nah ketika kita masuk ke Dalam grup VIP Kita akan dikenakan Biasanya Harus deposit Minimal 200-400 ribu Bahkan ada yang sampai Satu juta Jadi nanti Ketika kita udah deposit Nanti akan main Di link yang mereka Sudah siapkan Itu Mereka akan masukkan kita Ke grup mereka Misalkan grup telegram Atau grup whatsapp Nanti akan disediakan Menjadi grup VIP Nanti Sarannya kita harus deposit dulu Minimal ada yang 200 ribu Ada yang 400 ribu Ada yang 500 ribu Ada yang 700 Tergantung Apiliator tersebut ya Nah kita akan Analisa saja Kalau Ada Seribu orang Yang bergabung Di apiliator tersebut Di apiliator nomor 1 Misalkan seribu orang Dengan deposit minimal 400 ribu Itu Seribu orang Dikali deposit 400 ribu Itu sama dengan 400 Juta Kalau Si orang ini Bermain di Binomo 4